Penyidik Kejaksaan Negeri Jember menahan tiga orang tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang dilimpahkan oleh Polda, Jawa Timur pada kamis petang. Ketiganya diketahui mempekerjakan lima orang korban asal kecamatan Silo secara ilegal untuk menjadi penipu atau skamer di perbatasan Vietnam dan Kamboja. Inilah saat penyidik Kejaksaan Negeri Jember memeriksa tiga tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang kepada kamis petang. Ketiga tersangka berinisial AD, warga kecamatan Silo, DE warga kecamatan Sumber Sari, serta HA warga kecamatan Sambi Krep, Kota Surabaya, dan kecamatan Silo dilimpahkan oleh Polda, Jawa Timur kepada Kejaksaan Negeri Jember. Dari hasil pemeriksaan diketahui, lima orang asal kecamatan Silo menjadi korban TPPO oleh tiga orang tersangka, yaitu AZ, ID, ACH, PER, serta NA. Modusnya, tersangka AD mengimingi-mingi kelima korban untuk bekerja di Kamboja dengan gaji tinggi dan meminta para korban untuk menyiapkan sejumlah uang keberangkatan yang bervariasi mulai dari 12 hingga 15 juta rupiah. Namun, alih-alih mendapatkan upaya yang diharapkan para korban justru dipekerjakan sebagai skamer atau penipu di kawasan perbatasan negara Vietnam dengan Kamboja dengan gaji sebesar 4,5 juta per bulannya. Para korban yang memutuskan berhenti dari pekerjaannya akhirnya dilantarkan di sebuah apartemen di kota Sam Raung, Kamboja, sebelum akhirnya dipulangkan dengan bantuan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia Dan juga dipekerjakan sebagai penipu juga atau skamer dengan cara berpura-pura sebagai wanita cantik dan kaya untuk merayu orang-orang kaya Indonesia dan mereka dipekerjakan sekira 13 jam perharinya. Untuk itu, mereka tidak mendapatkan upaya dan gaji sama sekali bahwa karena sudah tidak kuat, 6 korban ini mengundurkan diri, ternyata saksi diminta uang tebusan. Ya, dia mau keluar nih, tapi diminta uang tebusan. Bahwa selanjutnya, 1 Juni 2023, 6 korban ini berhenti dari pekerjaannya dan mereka menghubungi keluarganya di Indonesia dan meminta pertanggung jawaban tersangka adik. Namun adik lepas tangan dan selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2023, para saksi pulang ke Indonesia atas bantuan pemerintah Indonesia. Jadi, dia dipulangkan oleh pemerintah Indonesia. Para tersangka selanjutnya akan ditahan selama 20 hari ke depan sebelum dilimpahkan ke pengadilan negeri Jember untuk disidangkan kasusnya. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ketika tersangka terancam dijerat pasal berlapis undang-undang tentang tindak pidana perdagangan orang dengan hukuman 3 sampai dengan 10 tahun penjara.